Dalam perjalanan sejarahnya, para pemimpin Pura Mangkunegaran atau klan Pangeran Sambernyowo memiliki sepak terjang mengagumkan. Berikut kisah para pemimpin Mangkunegaran dari masa gerilya yang menggetarkan hingga kini meramaikan isu dan wacana Pilkada Surakarta. Pura Mangkunegaran berdiri lewat perjalanan sejarah panjang dan menggetarkan. Sang pendiri, Raden Mas Said, sebenarnya cucu Raja Mataram ke-8, Amangkurat IV, ia putra Pangeran Mangkunegoro. Karena intrik, Pangeran Mangkunegoro tersingkir, apalagi ia anti-Belanda dan dibuang ke Sri Lanka, kemudian ke Cape Town, Afrika Selatan, hingga wafat di sana. Putranya, Raden Mas Said, masih kecil ketika ditinggal Pangeran Mangkunegoro. Hidupnya juga tersisih dari gemerlap dan kehormatan keraton hingga muncul jiwa pemberontakan. Pada usia 14 tahun, Raden Mas Said sudah keluar dari keraton dan memiliki pasukan. Ia mengambil jalan gerilya demi menemukan kehormatan dan keadilan. Raden Mas Said terlibat dalam beberapa perang melawan Belanda. Ia juga membantu cucu Amangkurat III, Mas Garendi, dalam penyerangan keraton Kartosuro pada tahun 1742 ketika Mataram dipimpin Paku Buwono II yang adalah pamanya. Penyerangan ini sukses menguasai keraton Kartosuro dan Paku Buwono II lari ke Ponorogo. Namun, Mas Garendi hanya setahun bertahta di keraton Kartosuro, kemudian diserang pasukan gabungan Belanda, Paku Buwono II dan Cakraning Rat IV dari Madura. Harus keluar dari keraton lagi, Raden Mas Said kembali bergerilya melawan Mataram dan Belanda. Ketika Mataram pindah ke keraton Surakarta pada tahun 1745, Raden Mas Said tetap bergerilya hingga Kasunanan Surakarta dipimpin Paku Buwono III. Sempat bergabung dengan pamanya, Pangeran Mangku Bumi dalam satu gerilya. Kongsi ini kemudian pecah. Pangeran Mangku Bumi kemudian mendapat bagian Mataram Barat dan mendirikan keraton Kasultanan Yogyakarta lewat Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Raden Mas Said tetap bergerilya. Bahkan ia pernah dikeroyok Belanda, Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, namun tak mampu melumpuhkan gerilya Raden Mas Said. Bahkan perlawanan Raden Mas Said sering mengakibatkan korban banyak di pihak Belanda, keraton Surakarta maupun keraton Yogyakarta. Sebab itulah Gubernur Belanda wilayah Pantai Utara, Nikolas Harting, menjulukinya Pangeran Sambernyowo yang maknanya Pangeran Sang Penyambar Nyawa. Karena kewalahan, akhirnya dilakukan perjanjian Solotigo pada 17 Maret 1757 antara pihak Raden Mas Said, VOC, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Isi perjanjian Solotigo adalah Raden Mas Said diperi wilayah Wonogiri, Karanganyar, Ngawen dan sebagian wilayah Gunung Kidul. Ia kemudian mendirikan Pura Mangkunegaran yang statusnya di bawah kerajaan. Raden Mas Said memimpin Pura Mangkunegaran dengan gelar Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I. Ia berkuasa sampai wafatnya pada tahun 1795. Tahta Raden Mas Said kemudian diteruskan cucunya yakni Bendoro Raden Mas Sulomo. Sebagai Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro II, Raden Mas Sulomo fokus memperkuat Angkatan Perang Pura Mangkunegaran. Berkuasa sampai tahun 1835, Mangkunegoro II membuat gebrakan di bidang pertahanan yang menggetarkan. Ia membangun pasukan modern pertama di Jawa bahkan Asia Tenggara pada tahun 1808. Pasukan ini diberi nama Legion Mangkunegaran meniru grande army milik Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Saat Perancis di bawah Napoleon Bonaparte menguasai Jawa sejak 29 Juli 1808, Legion Mangkunegaran dimasukkan ke dalam tentara gabungan Perancis, Belanda, Jawa. Tugas utama mereka adalah melawan Inggris yang bersaing dengan Perancis dalam ekspansi internasionalnya. Legion Mangkunegaran memiliki 800 tentara infanteri, 100 jagger, 200 kafaleri, dan 50 artileri. Mereka terlibat melawan kehadiran Inggris ke Jawa pada tahun 1811. Saat Inggris berkuasa di Jawa, Legion Mangkunegaran pernah ikut bersama pasukan Inggris dan Sepoy untuk menyerbu keraton Yogyakarta pada Juni 1812 yang disebut Gegir Sepahi. Legion Mangkunegaran juga pernah membantu keraton Yogyakarta melawan pasukan pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Legion Mangkunegaran sebagai pasukan elit pura Mangkunegaran tetap eksis dan berkiprah dalam beberapa perang, termasuk menyerang Kesultanan Aceh pada tahun 1873, menumpas bajak laut Dipangka pada tahun 1919-1920, dan melawan kehadiran Jepang ke Indonesia pada tahun 1942. Legion Mangkunegaran baru dibubarkan pada tahun 1950. Penguasa ketiga pura Mangkunegaran adalah BRM Saringat. Ia cucu Mangkunegoro II, memerintah sejak 1835 sampai 1853. Ia besar dalam gemblengan disiplin Legion Mangkunegaran. Keberakannya adalah mencoba mengubah pemerintahan Mangkunegaran dari bercorak militer ke corak sipil. Pada masa pemerintahannya, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch menerapkan tanam paksa di Indonesia. Perekonomian Mangkunegaran juga sedang jatuh. Dengan corak pemerintahan yang cenderung sipil dan profesional, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro III sukses mengembalikan perekonomian pura Mangkunegaran. Minatnya di bidang kebudayaan pun ikut berkembang, terutama Wayang Purwo. Minatnya terhadap seni dan kebudayaan itu kemudian menjadi ciri gas pura Mangkunegaran dan diikuti para penerusnya. Penerusnya adalah Raden Mas Sutiro yang bergelar, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IV. Pemerintah hanya mampu membawa pura Mangkunegaran mencapai masa keemasannya dengan mendirikan pabrik gula Jolo Madu dan Tasik Madu. Ia juga dikenal sebagai peletak dasar ekonomi perkebunan modern di Jawa. Ia juga mendirikan pabrik pengolahan nila atau indigo, tanaman kina dan teh. Mangkunegoro IV mendirikan kantor pos yang layanannya sampai menjangkau Belanda disusul pendirian layanan telegram pada tahun 1876. Di masanya, pembangunan berkembang pesat hingga ia membentuk lembaga Margotomo yang bertugas membangun infrastruktur seperti jalan, tanggul, jembatan, dan sebagainya. Setelah Mangkunegoro IV wafat pada tahun 1881, tahta diteruskan putranya Gusti Raden Masunito. Ia berkuasa hanya sampai tahun 1896. Tantangan utamanya ekonomi kembali anjlok karena harga gula hancur. Mangkunegaran sampai divisit dan memiliki utang. Namun, di bidang kebudayaan, ia membuat gebrakan signifikan, yakni mengizinkan seorang Tionghoa bernama Gankang memintaskan wayang orang di luar keraton, yakni di Taman Sirwetari. Sejak itu, wayang orang bisa disaksikan rakyat banyak. Tahtanya kemudian diteruskan adiknya, Ratin Masuyitno, sebagai Mangkunegoro VI pada tahun 1896. Namun, pada tahun 1910, ia mengundurkan diri. Mangkunegoro VI mewarisi hutang masa lalu. Maka, gebrakan utamanya fokus menyelesaikan masalah keuangan dan perekonomian dengan melakukan efisiensi. Selain itu, semua kepengurusan perusahaan Mangkunegaran diambil alih oleh Projo Mangkunegaran dan dikendalikan langsung oleh Mangkunegoro VI. Campur tangan residen Belanda dalam keuangan perusahaan diputus. Usahanya sukses mengangkat perekonomian dan utang Mangkunegaran bisa dilunasi. Gebrakan lain, Mangkunegoro VI bervisi egaliter. Ia mempelopori rambut pendek untuk laki-laki. Ia juga menghapus tradisi menghormati Ningrat secara berlebihan. Dalam pertemuan di Mangkunegaran, undangan tak perlu duduk di lantai tapi di kursi. Sembah sungkem kepada atasan juga cukup tiga kali. Ia juga mengizinkan kerabat pura untuk memeluk agama selain Islam. Mangkunegoro VI juga memutus tradisi harus menghadap ke keraton Surakarta di setiap persidangan kerajaan. Sehingga Mangkunegaran semakin otonom tak harus menjadi subordinasi keraton Surakarta. Mangkunegoro VI yang anti-Belanda mengundurkan diri pada tahun 1916 dan wafat pada tahun yang sama. Tahtanya kemudian diteruskan keponakannya BRM Suryo Suparto. Berkuasa pada tahun 1916 sampai 1944, Mangkunegoro VII mendirikan lingkar studi filosofi budaya dan lembaga kebudayaan Jawa. Mangkunegoro VII pernah menulis karya ilmiah tentang simbolisme wayang. Mangkunegoro VII memiliki wawasan nasional dan menjadi tokoh dalam pergerakan nasional Budi Utomo serta menjadi penasihat organisasi pelajar Young Java. Pada tahun 1933, Mangkunegoro VII memprakarsai berdirinya Radio Pribumi pertama di Indonesia yaitu SRV atau Solose Radio Vereniging. Atas jasanya mengembangkan kebudayaan Jawa, ia dianugerahi penghargaan bintang budaya Pranama Dharma oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2016. Setelah Mangkunegoro VII wafat yang diangkat sebagai Mangkunegoro VIII adalah BRM Saroso. Ia menyukai kebudayaan dan menggali kembali Tari Bedoyo Anglir Mendung ciptaan Mangkunegoro I yang sempat menghilang. Selain itu, ia juga menciptakan Tari Gambyong Retno Kusumo. Bersama Susuhunan Pakubono XII, pada 18 Agustus 1945, Mangkunegoro VIII mengirim telegram kepada Presiden Soekarno memberi selamat atas kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada 1 September 1945, Mangkunegoro VIII dan Pakubono XII mengeluarkan maklumat dukungan berdiri di belakang Republik Indonesia. Bersama Kasunanan Surakarta, Projo Mangkunegoran sempat mendapat status istimewa dalam daerah istimewa Surakarta. Namun, karena konflik sosial, keistimewaan Surakarta dibekukan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor FX3-1-13-1950 tertanggal 3 Maret 1950. Setelah Mangkunegoro VIII wafat pada tahun 1987, tahta diteruskan Kusti Pangeran Haryo Sujiwo Kusumo dengan gelar Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro IX. Ia merupakan Mangkunegoro pertama yang dinobatkan di masa Indonesia Merdeka. Dalam kepemimpinannya, Mangkunegoro IX fokus mengembangkan Pura Mangkunegaran sebagai pusat kesenian dan kebudayaan Jawa. Sehingga, Pura Mangkunegaran sering mempertunjukkan kesenian Mangkunegaran seperti tari, wayang kulit, fragment, dan sebagainya. Mangkunegoro IX menikah dengan Sukmawati Soekarno Putri dan dikaruniai dua anak, yakni Gusti Pangeran Haryo Paundra Karnojiwo Suryonegoro dan Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati alias Menur. Setelah bercerai, Mangkunegoro IX menikah dengan Priska Marina Haryo G. Suparti dan dikaruniai dua anak, yakni Gusti Raden Ayu, Anci Lasura Marina Sujiwo, dan Gusti Pangeran Haryo, Bri Jokro Hutomo Wiro Sujiwo. Setelah Mangkunegoro IX wafat pada 13 Agustus 2021, tahtanya diteruskan puterannya dari istri Priska Marina Haryo G. Suparti, yakni Gusti Pangeran Haryo Bri Jokro Hutomo Wiro Sujiwo. Gusti Pangeran Haryo Bri Jokro Hutomo dinobatkan sebagai kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro X di Pura Mangkunegaran pada Sabtu 12 Maret 2022 disaksikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Sri Sunan Paku Buwono XIII, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Mangkunegoro X yang akrab dipanggil Gusti Pangeran mencoba menggali kembali warisan Adiluhung Pura Mangkunegaran. Ia juga serius menggali kembali prinsip Mangkunegaran tentang teridharma, yakni bersama-sama memegang teguh untuk menggali, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya beserta nilai-nilainya. Gusti Bri juga banyak melakukan penataan dan renovasi Pura Mangkunegaran. Bahkan, ia juga membuka Pracima sebagai rumah makan dan dibuka untuk umum. Wisata ke Mangkunegaran digairahkan dan berbagai budaya Mangkunegaran dihidupkan kembali untuk mendukung pariwisata. Mendekati Belkada 2024, Gusti Bri Santer diwajanakan sebagai calon wali kota Solo menggantikan Gibran Raka Buming Raka. Survei Elektabilitas Cerkom atau Jejaring Analytics Research and Communication Consulting menempatkan dirinya di urutan pertama mengungguli wakil wali kota Solo Teguh Prakosa dan putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep. Dukungan masyarakat kepadanya untuk menjadi wali kota Solo berikutnya mengalir deras termasuk dari masyarakat yang tinggal di dalam benteng keraton Kasunanan Surakarta. Ini menjadi fenomena baru di Solo sekaligus mewarnai sepak terjang para pemimpin Pura Mangkunegaran yang tentu akan menjadi bagian dari catatan sejarah. Terima kasih telah menonton!